Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat main TV dan segenap bangsa Indonesia Dimanapun anda berada Kembali bersama USA untuk Indonesia Topik kita pada kesempatan kali ini adalah tentang Imam Mahdi Menyebar potongan video di media sosial Tampaknya seorang mursyid Torikoh yang terkenal dengan sebutan Abah Aos Mengendorse Anies Baswedan sebagai pilihan beliau Atau presiden pilihan beliau Tentunya beliau menghimbau kepada murid-murid beliau sendiri Untuk memilih Anies Rasid Baswedan Yang menarik disini Abah Aos menyebutkan bahwasannya Anies merupakan titisan Imam Mahdi Atau Imam Mahdi itu sendiri Nah ini cukup menarik untuk kita kaji bersama Untuk kita bicarakan bersama Saya perlu ingatkan dari awal Ya buat saya serta kita semua tentunya Enggak mudah melakukan penisbatan Imam Mahdi kepada seseorang Bahkan sebetulnya itu akan membawa konsekuensi tersendiri Dikarenakan memang Dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah Imam Mahdi ini merupakan sosok personal Orang yang memang dijanjikan Yang sudah diinformasikan oleh Rasulullah S.A.W Nah sosok personal ini merupakan personal yang spesial Dikarenakan Imam Mahdi ini merupakan duriatnya Nabi Beliau menyebutkan Al-Mahdi Min'i'tsrati Mi'waladi Fatimah Imam Mahdi itu kata Nabi adalah bagian dari keturunanku Yang merupakan keturunan dari jalur Fatimah Artinya memang Imam Mahdi adalah sosok duriat Nabi Kemudian beliau juga menyebutkan dalam hadis suhih Imam Mahdi itu namanya serupa dengan namaku Kata Nabi Muhammad Kemudian bapaknya juga Adalah seperti nama bapakku Yakni Abdullah Artinya memang ada karakteristik fisik personal Yang disampaikan oleh Nabi S.A.W Makanya hati-hati Menisbatkan kepada sembarang orang Sebutan Al-Mahdi itu memiliki konsekuensi tersendiri Terutama buat keyakinan atau akidah umat Islam itu sendiri Baiklah Kendati pun memang ada yang berpendapat Imam Mahdi itu bukan personal semata Tapi Imam Mahdi juga bisa dimaknai secara lugawi Al-Mahdi itu secara etimologis Adalah orang yang mendapatkan petunjuk Barangkali kemungkinan besar Abah Aos Menidentifikasikan Anies Baswedan Imam Mahdi Sebagai karakteristik orang yang mendapatkan petunjuk Barangkali sedemikian lupa Tetapi kan keyakinan yang mengedepankan Imam Mahdi Dalam makna nilai karakteristik orang yang mendapatkan petunjuk Ini justru merupakan pendapat kelompok Mu'tazilah Kelompok yang ditolak di kalangan Ahlu Sunnah Wal Jamaah sebetulnya Nah secara umum publik Indonesia khususnya umat Islam yang ada di Indonesia Meyakini bahwasannya Imam Mahdi merupakan sosok personal yang dijanjikan Dia merupakan zuriat Nabi Keturunan Nabi Yang mendapatkan tugas memimpin umat ini Dalam rangka berperang melawan Dajjal Ulama-ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah Meyakini Imam Mahdi muncul sebelum turunnya Nabi Isa Al-Masih Nah hal seperti ini Sudah merupakan bagian dari pengetahuan umum umat Islam Dan sudah merupakan bagian dari keyakinan Akan takdir terjadinya hari kiamat Oleh karena itu tidak sembarangan Menisbatkan Imam Mahdi Hanya kepada person tertentu Hanya gara-gara Kemungkinan besar Beliau mendukung Anies Baswedan Untuk pemilihan presiden 2024 nanti Sah-sah saja Para ulama Para kiai Para ustad Atau pemimpin-pemimpin kelompok Jamaah Menyatakan afiliasinya Menzohirkan dukungannya Kepada calon presiden tertentu Sah-sah saja Kita negara demokrasi Tidak jadi masalah Tapi hindari sesuatu yang berlebih-lebih hati Dan hindari betul Mempolitisasi bahasa-bahasa agama Hanya demi kepentingan politik Apalagi kan ini terkait dengan Jamaah Torikoh Ada ironi disini Munculnya kelompok-kelompok Torikoh Dalam sejarah Islam Merupakan reaksi protes Terhadap gejala politik yang terjadi Di tengah-tengah umat Islam Dimana umat terpecah dalam faksi-faksi politik Masing-masing berebut untuk meraih kekuasaan Bahkan atas nama agama Memperebutkan kekuasaan Yang berhujung kemudian Konflik bersaudara Konflik bersaudara Perang saudara Menghalalkan darah orang lain Atas nama agama Padahal pada kenyataannya Mereka hanya mengejar target kekuasaan Maka menjamurlah kelompok-kelompok Torikoh Sebagai protes Terhadap perpecahan yang ada Kemudian para ulama bersama murid-muridnya Mursyid bersama murid-murid Memfokuskan diri untuk berzikir kepada Allah SWT Yang tujuannya Agar tidak terjebak dalam faksi-faksi politik yang bertentangan Makanya agak lucu saja kemudian Ketika orang menggunakan lembaga-lembaga Torikoh Tapi justru untuk menjadi kelompok partisan Terhadap kelompok politik tertentu Ini penting juga untuk kita secadari Torikoh itu kan Mestinya mengayomi segenap masyarakat Karena yang ngaji di sana Yang datang ke sana Dengan berbagai macam background dan latar belakangnya Alangkah baiknya mengayomi Kembali kepada fungsi asalnya Ini penting bagi kita semua Dan terlebih lagi Saya ingin tegaskan bahwasannya Karena kita memang mesti berhati-hati Dengan klaim Imam Mahdi Dan klaim-klaim yang lainnya Karena memang Ini merupakan senjata kelompok-kelompok menyimpang Untuk memanipulasi orang awam Rasulullah SAW telah bersabda Sesungguhnya kata Nabi Akan muncul di tengah-tengah umatku itu 30 orang pendusta Yang masing-masing mereka itu Mengaku dirinya adalah Nabi Jadi mempersonifikasikan dirinya Nabi Imam Mahdi Ratu Adil dan lain sebagainya Mereka ngaku-ngaku sebagai Nabi Ngaku-ngaku sebagai mungkin Imam Mahdi Dan lain sebagainya Tujuannya apa Untuk mengeksploitasi orang awam Agar bisa tunduk kepada apa yang dia katakan Jadi ini dua hal yang kita ingin pahami Yang pertama sebuah pengakuan Ikrah Ini yang jelas pengakuan palsu Atau yang kedua Penisbatan Menisbatkan seseorang itu sebagai Imam Mahdi Atau sebagai Nabi dan lain sebagainya Kita semua mesti hati-hati Agar agama ini tidak menjadi manipulatif Untuk orang awam Adapun kita Mesti senantiasa ada di jalan yang benar Mengikuti petunjuk dari Allah SWT Ini merupakan kewajiban kita bersama Hindari sesuatu yang sifatnya gulung Atau berlebih-lebihan Emang sih zaman sekarang ini Zaman dimana Klaim-klaim agama jadi laku Klaim-klaim agama jadi laku Tapi tujuannya untuk kepentingan politik Ini yang disebut dengan politisasi agama Atau politik identitas Ada yang bertanya apa sih politik identitas itu Tukung kita ini wajib beridentitas Iya dong KTP itu identitas Nama Superman itu identitas Agama Islam itu identitas Tapi yang dimaksud politik identitas adalah Mengeksploitasi simbol-simbol identitas Hanya demi kepentingan politik Misalnya simbol-simbol keislaman Dieksploitasi sedemikian rupa Demi mengejar target politik kekuasaan Makanya saya mengatakan Politik identitas bukan politik yang islami Tapi politik identitas adalah Pengkhianatan terhadap ajaran Islam itu sendiri Saya perlu ingatkan kepada semua politisi Anda punya kewajiban Mengamalkan nilai-nilai moral agama Ketika Anda semua berpolitik Tapi ingat Siapapun Anda Berangkat dari latar belakang agama Apapun Anda Jangan mengeksploitasi agama Demi kepentingan politik Kalau tidak Nanti bisa dilaknat oleh Allah SWT Nah sekarang kan lagi musim banget Ada yang diidentifikasikan Imam Mahdi Ada yang dikatakan sosok Nabi Ada yang disebut sosok Imam Besar Dan lain sebagainya Diambillah berbagai macam bentuk identifikasi Mengapa itu dilakukan? Tujuannya tidak lain tidak bukan Untuk memanipulasi orang awam Nah jangan sampai sedemikian rupa Rame-rame kemudian belakangan orang Mengendorse anak cucu Nabi Saya ingin katakan Kalau ada Nabi palsu Ada juga Imam Mahdi palsu Kemungkinan juga bakal ada dong Anak cucu Nabi yang palsu Setidak-tidaknya palsu perbuatannya Baik Terkait dengan ini Rasulullah SAW telah mensinyalirnya Beliau bersabda Ini hadisnya keren banget Nanti akan muncul ujian di masa lapang Fitnatu sarwa ini Dimana kita diuji di masa lapang Di masa tenang Di zaman kemerdekaan Ya persis kayak Indonesia sekarang Indonesia sudah merdeka Indonesia sedang membangun Di berbagai macam bidang Tapi ingat Di tengah-tengah kemerdekaan Di tengah-tengah kita sedang berkompetisi Untuk membangun Ada fitnah Dakhonuha Fitnah ini Kata Nabi munculnya Min tahti kodama Rojulin Dari bawah dua telapak kaki Seorang laki-laki Min ahli baiti Dari ahlul baitku Nah ini sudah disinyalir oleh Nabi Bahwasannya ada oknum Karena Nabi mengatakan Min tahti kodama Rojulin Dari bawah dua telapak kaki Oknum Dari ahlul bait Berarti ada indikasi Yang disampaikan oleh Nabi Orang-orang yang merupakan ahlul bait Atau orang yang ngaku-ngaku Sebagai ahlul baitnya Nabi Tapi dari perilakunya Dari kelakuannya Justru muncul fitnah Bagi umat itu sendiri Dia ngaku-ngaku Kata Nabi sebagai Min ni Ngaku-ngaku keturunanku Dalam darah aneh nih Ada darah Nabi Ngaku-ngaku ahlul baitku Kata Nabi Ngaku-ngaku keturunanku Dan menyombongkan Kan kalimatnya Kan kalimatnya Dia ngaku-ngaku keturunanku Ngaku-ngaku anak cucuku Ngaku-ngaku ahlul baitku Padahal dia bukan dariku Kata Nabi Ini hadis yang benar-benar Daskan bangsa Indonesia Yang belakangan ini memang Sedang berdebat Seperti seputar nasab Hadis ini setidak-tidaknya memberikan Dua sinyalemen Buat kita semua Satu Ada orang-orang yang memang Ngaku-ngaku Anak cucu Nabi Padahal dia tidak terbukti Sebagai anak cucu Nabi Tidak ada garansinya Tidak ada pembuktiannya Dia anak cucu Nabi Maka Nabi tolak Atau yang kedua Kalaupun memang dia benar Merupakan juryat Nabi Tetapi kelakuannya Tidak sesuai dengan Sunnah Nabi Akhlaknya tidak sesuai dengan Akhlak Nabi Ketakwaannya tidak sesuai dengan Apa yang disebutkan oleh Nabi Makanya Nabi membuat penegasan Wa innama Awliya iyal mutakun Sesungguhnya semata-mata Kata Nabi Hanya orang yang bertakwa Yang bisa disebut Wali-waliku Kata Nabi Artinya memang Ini sudah clear Tidak bisa lagi Kita mengendorse Kemudian sebagai Anak cucu Nabi Tapi tujuannya Untuk mengeksploitasi Orang awal Seakan-akan di agama ini Ada warga agama Kelas 1 dan kelas 2 Jadi mereka merasa Warga agama kelas 1 Sedangkan awal Masyarakat peribumi ini Warga agama kelas 2 Tidak bisa Nabi tidak pernah memberikan Contoh itu Karena kata Nabi Awliya-awliya Kata Nabi Semata-mata Wali-wali itu adalah Orang-orang yang bertakwa Bukan yang membanggakan Nasabnya Ya kalau membanggakan Nasab menjadi Standar orang Menjadi Kelompok terbaik Klan yang mulia Alangkah diskriminatif Dan rasisnya Ajaran Islam ini Makanya Nabi mengatakan Kebanggaan akan Leluhur dan nasab Kan kebudayaan Masyarakat jahili Sedangkan Allah Sudah menghapus Semua kesombongan Kebanggaan Kepongahan Masyarakat jahili Yang kebiasaan mereka Hanya membangga Banggakan nasab Baik Kita kembali Ke Imam Mahdi Imam Mahdi adalah Sosok personal Itulah akidah Ahlu sunnah wal jamaah Imam Mahdi merupakan Ahlul bayit Nabi Imam Mahdi merupakan Zuryat Nabi yang bertakwa Sampai-sampai ini Untuk menghindari Klaim Agar gak mudah Menunjuk orang Imam Mahdi Kayak dulu ada Yusman Roy Ahmad Musodek Ngaku Nabi Ngaku Imam Mahdi Dan lain sebagainya Atau Chandra Adnan Rasat Yang ngaku Imam Mahdi juga Untuk menghindari Klaim-klaim yang menyesatkan Nabi menegaskan kembali Imam Mahdi itu Satu adalah Keturunanku Dua keturunan Fatimah Namanya seperti Namaku Bapaknya seperti Nama Bapakku Sampai sedemikian rupa Dan Imam Mahdi itu adalah Bayi yang dilahirkan Pada asalnya Menjadi anak-anak Tumbuh menjadi remaja Kemudian menjadi dewasa Dan bersama umat ini Berperang melawan Dajjal Nah Dajjal saja Belum ada Sekarang ini Dan Dajjal itu Akan keluar Didahului dengan Kemarau Tiga tahun Berturut-turut Sedangkan di Indonesia Masih musim hujan Belum ada kemarau Tiga tahun berturut-turut Jadi saya perlu ingatkan Hati-hati Membangun penisbatan Kepada Imam Mahdi Kepada publik Indonesia Kita sah-sah saja Atas nama apapun Memberikan dukungan kepada Kelompok politik tertentu Atau calon tertentu Maju Jaya berkembang untuk Indonesia Wallahul muafiq ila akwamit tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Musi Milik Mili Mili Terima kasih.